Hasil perempat final, semifinal, dan final, Panjat Tebing, Olimpiade Paris 2024, Hari Rabu, 7 Agustus. Di perempat final Women's Speed, Alexandra Miroslau dari Polandia, yang berhadapan dengan klaim bersepanyol, Leslie Adriana Romero Perez, berhasil mencatatkan waktu lebih baik. Alexandra Miroslau berhasil mencatatkan waktu 6,35 detik. Sementara itu, Alexandra Kaluka dari Polandia, yang berhadapan dengan klaim ber Cina, Yow Yaffei, berhasil menang setelah mencatatkan waktu 6,49 detik, lebih baik dari Yow Yaffei, yang hanya mencatatkan 6,58 detik. Di perempat final lainnya, Rajiah Salsabilah dari Indonesia, berhasil menang atas klaim ber Amerika Serikat, Emma Hunt, setelah mencatatkan waktu 6,54 detik. Waktu Rajiah, lebih baik dari Emma Hunt, yang hanya mencatatkan 7,98 detik. Dan Deng Lijuan dari Cina, yang berhadapan dengan klaim ber Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, berhasil ke semifinal, setelah mencatatkan waktu 6,363 detik. Waktu Deng Lijuan, sedikit lebih baik dari Desak Made, yang mencatatkan 6,369 detik. Di babak semifinal Women's Speed, Alexandra Miroslau dari Polandia, yang berhadapan dengan temannya sendiri, Alexandra Kaluka, berhasil menang setelah mencatatkan waktu 6,19 detik. Waktu Miroslau, lebih baik dari Kaluka, yang mencatatkan waktu 6,34 detik. Dengan hasil ini, Alexander Miroslau, berhasil ke final. Sementara itu, di semifinal lainnya, Deng Lijuan, berhasil mengalahkan klaim ber Indonesia, Rajiah Salsabilah, setelah mencatatkan waktu 6,38 detik. Waktu Deng Lijuan, lebih baik dari Rajiah, yang mencatatkan 6,41 detik. Dengan hasil ini, Deng Lijuan, berhasil ke final. Di perebutan medali perunggul, Alexandra Kaluka, berhasil mengalahkan Rajiah Salsabilah, setelah mencatatkan waktu 6,53 detik. Sedangkan waktu Rajiah, 8,24 detik. Dengan demikian, Alexandra Kaluka, berhasil meraih medali perunggu. Di pertandingan babak final Women's Speed, Alexandra Miroslau, berhasil menang atas klaim bercina, Deng Lijuan, setelah mencatatkan waktu 6,10 detik. Sedangkan Deng Lijuan, berhasil mencatatkan waktu terbaiknya, 6,18 detik. Dengan demikian, Alexandra Miroslau, berhasil meraih emas, Olimpiade Paris 2024. Sedangkan, Deng Lijuan, berhasil meraih perak. Sementara itu, di babak perempat final panjat tebing Olimpiade Paris 2024, nomor Men's Speed, Sam Watson dari Amerika Serikat, akan berhadapan dengan klaimber Selandia Baru, Julian David. Matteo Zurloni dari Italia, akan berhadapan dengan klaimber Cina, Wu Peng. Di pertandingan lainnya, Frederick Leonardo dari Indonesia, akan melawan klaimber Tuan Rumah, Basa Mawem. Dan Amir Maimuratov dari Kazakhstan, akan melawan klaimber Iran, Reza Alipour Shena Zandifarid. Pertandingan babak perempat final, semifinal, dan final Men's Speed, akan berlangsung pada hari Kamis, 8 Agustus, mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!